Sebuah truk tangki solar berkapasitas 16.000 liter dengan nomor polisi B9401K. Sabtu siang terbalik hingga menabrak dua lapak bensin eceran serta dua motor yang tengah membeli bensin eceran setelah sebelumnya bersenggolan dengan mobil sedan, penomor polisi B8576Ki, tidak alternatif Galuga, Bogor, Jawa Barat. Akibat kejadian tersebut, tiga orang tewas seketika. Korban tewas adalah Deddy Puryanto selaku supir tangki, maksim kondiktur tangki, serta Deddy Yusuf penumpang tangki. Menurut aksi mata, peristiwa ini terjadi saat truk dari arah Bogor menuju lebih yang dengan kecepatan tinggi tersebut bersenggolan dengan mobil sedan dari arah berlawanan. Sehingga sang supir menghindar ini langsung menabrak lapak bensin serta dua pengedaran motor yang terpakai di depan bensin eceran tersebut. Disini ada yang beri bensin, busuk sama situ tuh, terus disini itu benar warung, baru ngasih itu ada mobil situ, bisa turun lagi. Ada lawan arah, terus gimana kondisi korbannya gimana? Belah ya. Ada berapa kan yang menjelaskan? Untuk mengantisipasi kemacetan, petugas langsung membawa tiga korban ke rumah sakit umum lewiliang Bogor dan langsung menderek tangki yang terbalik tersebut. Dari Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Madajajar melaporkan untuk DMIK.